2 Samuel pasal 20 2 Samuel pasal 20 Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangka kalah serta berkata, Kita tidak memperoleh bagian daripada daun, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing kekemahnya hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan daun dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap terpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Jerusalem. Sampailah daun ke istananya di Jerusalem. Lalu raja mengambil ke sepuluh gunik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka. Tetapi tidak dihampirinya, mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam tiga hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, Tetapi ia menuna-nuna tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab, orang Kreti, dan orang Peleti, dan semua pahlawan keluar menusul dia. Mereka keluar dari Jerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya, ketika ia tampil ke muka terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, Engkau baik-baik, saudaraku. Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya dua kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abishai adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu, sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Dalam pada itu, Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke Padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya. Karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Ma'aka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Ma'aka, mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini meratap sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntukkannya. Lalu bersedulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu, bertanyalah perempuan itu, Engkau kah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, Dengarkanlah perkataan amamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, Dahulu, biasa orang berkata begini, Baiklah, orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan? Apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini beri dia, membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukankah begitu halnya? Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri, telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daun. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangka kalah, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Jerusalem kepada Raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel. Dan Binaya bin Yonada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Kleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi. Dan Yoab bin Abilu menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitra negara. Sadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair Hidu menjadi imam pada Daud. Juga Ira orang Yair Hidu menjadi imam. Juga Ira orang Yair Hidu menjadi imam. Terima kasih.